Siapa yang mau baca, boleh silahkan. Lalu si bintang, bintu. Sambil menunggu, juga sambil baca. Bintang, tengah dan menunggu. Lalu si bintu. Nainai si, Bapak dan Mama. Bapak dan Mama. Bapak dan Mama. Syapa yang danga. Halo suya itu siapa yang mau baca silakan Hai siongti siongti adalah saudara laki-laki adalah saudara wanita warga dari mama waikong waipo atau laulau jiu-jiu karena sudah memiliki bagiannya Sekarang, saya harus melihat bahasa jika anda berapa. Bapa-bapa-bapa, bapa-bapa, 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 bapa-bapa. Saya akan melihat ini. Saya akan melihat ini. Saya akan melihat ini. Brandun. Saya akan melihat ini. selamat menikmati 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 buku baca selamat menikmati 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 elia kalau sesuatu ini geming ya elia oktarian yuzaima oktarian 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 selamat menikmati terima kasih Grotoh 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 Hai tuürü penya Tom ONY Grotoh Igon Tung Is Tung Grotoh Hah Suantải backlash Terima kasih telah menonton! 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 Oke, itu juga harus baca e, enggak boleh baca a. Dari sini bacanya tian. Jadi antian memang, tapi suaranya enggak a, tapi dibaca e. Tian. Tian sang zing, zing, su, bu, zing. Coba dipelajari lagi mengenai baca-baca ini semuanya. Terutama yang sudah punya buku, harus banyak dipelajarin. Oke, siapa lagi yang mau baca? How? Di ke Leo Hendriawan. How? Si sini, Leo. Siapa yang mau baca lagi? Elia tadi udah, ini enggak, udah siap enggak Elia? Elia atau Diana udah siap? Ya, ini udah bagus ya, Leo kayaknya ya. Dia bisa menulis han zi juga ya. Si, si, lau zi. Tapi kalau bisa kamu jangan pakai yang ini ya. Ini ada fan zi, kamu pakai jen zi ya. Kalau bisa pakai jen zi. Jangan gunakan han zi. Karena kita belajarnya adalah jen tai han yi ya. Jen tai han yi semua pakai jen zi zi. Yang lain mana? Kalau enggak ada yang mau baca lagi. Soalnya baca lagi, lho nanti suruh ini ya. Tisesan ye, halaman 13. Yang ye tu. Ye tu ini, baca saya mengerti ya. Mengerti apa artinya. Ya, Diana sama Elia masih belum siap? Yaudah Lena atau itu. Ya, Lena. Lena, je ko sang si yesus. Ya, hao jiz shan jala. How losu. How, wansang lho, Lena. Wansang losu. How nitu-itu. Je ko di serian ye. Ya, halaman 13 ya. Terima kasih telah menonton 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 Dan Sudah menonton Secara menonton Selanjutnya Sudah menonton Sudah menonton Sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah menonton Sudah menonton Sudah menonton Sudah menonton ada keterangan tempat nanti ini belakangnya. Chi yuen. Kemarin sudah belajar kan kata-kata yuen. Chi yuen ke rumah sakit. Chi kong yuen ke taman. Itu adalah basic-nya. Chi kong yuen, chi yuen. Kalau kamu tambahin lagi depannya semua yuen. Rumah sakit apa, tambahin. Jadi kata-katanya itu di depan baru yuen. Mau semua yuen. Di sini kayak banyak menggunakan bahasa Indonesia kan. Saya juga menggunakan bahasa Indonesia saja. Semua yuen. Di titik-titik semua yuen. Di titik-titik semua kong yuen. Di namanya kita sebutkan dulu, baru yuennya atau kong yuennya. Oke. Si ada yang menulis. Kemarin kita juga sudah belajar ya. Kemarin belajar apa yang kata-kata? Pai shu. Pai shu. Pai pai shu. Nah itu kemarin kan lo sudah cari juga. Nih yu shu. Nih yu shu. Woy yu shu. Ta yu shu. Dajia yu shu. Dajia yung shu. Shie zi. Hapal belum kemarin yang itu? Nah itu belajar juga cara membaca. Nih wotah itu. Woy adalah saya. Nih kamu thadiyah. Nah itu kemarin juga belajar membaca. Yung shu. Shie zi. Menggunakan tangan untuk menulis. Kemarin juga sudah bagikan kan? Tau se. Itu belajarin juga. Jadi apa yang sudah lo saya ajarin itu coba diulang-ulang terus. Diulang terus. Karena yang lo saya ajarkan semuanya adalah basicnya. Kalau basic itu nanti kemudian hari pasti dipakai lagi. Nanti kita belajar Shie ini ya kan. Karena yang menulis aja nanti bisa menulis macam-macam kan. Menulis karangan, menulis nafkah, menulis saja apa gitu. Ada tambahnya lagi kan. Soalnya habis ini kemarin sudah cerita enggak? Jangan ngomongin enggak. Ujian ASK kan kosa katanya ditambahin. Ya tambahin dari kata-kata ini. Perita di sini ya artinya memukul kan. Ta di sini. Ta sendiri satu artinya memukul. Nah ada ketiga ta. Tapi ntar kalau ta ini digabung sama kata-kata lain. Ya itu bukan artinya memukul. Tergantung dari apa yang diikutinya. Kata apa yang diikutinya. Ya kata benda apa yang diikutinya. Seperti ta lancio. Lancio adalah bola basket ya. Sebenarnya lo harus mau ngajarin kamu. Ya pelajaran berikutnya ini. Di jika ini. Lo harus enggak berani ngajarkan di jika ini. Soalnya tulisan dan bacanya banyak yang sulit ya ini ya. Kalau kamu enggak menguasai yang depan-depan, lo harus enggak berani ngajarin di jika. Women sang kepa ini. Saya juga linih hentuh c. Banyak tulisannya, hampir sama tulisannya. Dan kata-katanya juga enggak semudah yang bagian depan. Nanti kalau tiba ke lebih gampang lagi. Kalau tiba ke Women Chou Fan. Ini lebih gampang lagi. Lo sudah pernah ngajarin kemarin. Ufan, Taufan, Panfan. Ini juga lebih gampang. Intung ini. Ta Lancio. Ta Chou. Di sini menggunakan Ta. Sudah enggak apa-apa. Kamu sekarang bisa menulis Ta. Ini artinya memukul saja. Nanti kalau sudah diganteng sama kata-kata lain, bisa berubah artinya. Kata-kata Ta ini. Hal, saya itu Yong. Ini ada ketiga semua. Lo harus jadikan satu. Xie, Ta, Yong. Yong artinya selama-lamanya. Yong artinya selama-lamanya. Tulisannya berarti tulisan Shui. Jangan salah sama tulisan Shui. Kalau Yong, atasnya ada Tian-nya. Tian, Heng, Zhe, Ko. Habis Tian, Heng, Zhe, Ko-nya dulu. Baru, Heng, Bia, baru Bia, Nah. Terus tulisan Shui. Tapi lain. Nanti tulis ya ini, tulisan semua ini. Lo sudah enggak ngirim kamu lagi loh ya. Seperti kemarin kamu harus nulis. Sudah enggak, tadi kamu tulis sendiri. Itu ada PR kamu. Tadi, buku kotak-kotak semua ada kan. Kalau kamu nulis adalah, buku kotak-kotak adalah setengah halaman. Satu, paling atas bawahnya diposongin setengah halaman. Masih ingat ya, lo sudah menceritakan gitu kemarin. Nah, saya ingat ngerti kemarinnya ya. Nah, nanti saya ambilkan dulu kemarinnya. Halo, saya ingat ya. Halo, saya ingat ya. Kamu lihat buku kotak-kotak gini kan, kosong semua ini. Kamu tulis pertama di atasnya ini apa. Beri tadi tulisan apa? Chu, keluar itu ya. Kamu tulis di sini Chu-nya dulu. Habis Chu, tulis di atasnya. Ping sama artinya. Baru di sini adalah Bishun-nya, Kuresh-nya. Nah, ini. Kita tentuin. Nah, seperti tulisan Qi ini. Qi artinya pergian. Kamu tulis dulu. Hanzh-nya Qi. Habis Qi, baru di atasnya tulis ini adalah Ping-nya. Ping sama Seng-Tiaunya. Jangan lupa ya, Seng-Tiaunya juga ditulis. Penting sekali Seng-Tiaunya supaya kamu bacanya bagus. Jadi Qi artinya pergi. Baru bawanya ditulis Bishun-nya, Kuresh-nya. Kalau kamu merasa masih belum bisa, pakai Bishun-nya, tulis semuanya. Apalagi kalau ketemu kotak-kotak baru, ya. Yang kayak aneh tulisannya kayak aku belum ketemu. Beri tadi tulisan Yong. Yong selamanya atau tulisan Chu, keluar itu juga. Kalau Chu ini lebih gampang. Nah, gini. Nanti di sini ini jangan ditulis lagi. Ini kosongin setengah halaman, baru di sini nanti tulis lagi tulisan apa. Ini Pak Elamah. Jangan ngerti semuanya. Berarti caranya gitu nulisnya. Kebetulan ini nggak ada nih semua. Kalau tulisnya ada yang penuh-penuh semua. Nah, penuh-penuh semua. Saya soal langsung ngasih ini. Ya, pesiswa langsung terangkan satu persatu gini ini. Adilosu langsung, ya. Nggak. Satu persatu. Oke, udah tahu ya. Itu adalah belajar menulisnya. Adil membacanya. Belajar bahasa Mandarin memang menulis sama membaca. Penting sekali. How? The Usher Chi, Chiu. Kemarin kita juga udah belajar Chiu. Chiu adalah lama. Ini juga artinya lama. Tapi lama itu lamanya bekas. Atau kuno. Nggak bisa. Udah pernah dipakai kan. Jadi kuno udah. Namanya Chiu. Di Suseng. Kalau kamu alain yang lama durasi Chiu. Nah, lama durasi itu seperti orang menunggu berapa jam itu namanya Chiu. Seperti angka sembilan kan, bacanya Chiu. Kalau ini Chiu. Chiu juga tulisannya gampang banget. Kamu lihat. Tulisan R depannya tambahin Shu. Itu aja. Shu sama R jadi tulisan Chiu. Lama artinya. Nah, gitu kalau kita belajar. Lama atau bekas. Cara mengingatnya apa? Tulisan R. R kan hari. Kalau udah lama banget kan harinya berdua-berdua jalan. Depannya ada tambahin lagi. Ada Shu gini. Jadi artinya lama. Lama, lama, bekas. Kalau untuk orang kan kita ngomong mantam. Hal siya ikut di al-shirpa in. In. Ini punya in ya. Indonesia. Punya in ya ini. Kalau in ini ada Indonesia. Kalau in sendiri artinya mencetak. Ya, ini kata kerja. Ya, mentetak. In. Tulisnya ini juga perhatikan ya. Cara tulisnya in ya. Bia dulu. Abis bia, baru suko, baru heng. Ngerti semuanya? Bia dulu ini. Baru suko, baru heng. Baru heng deko, baru su. In isu sang. In. Ada jiu juga, di seseng. Di oser jiu, li juga di seseng. Li artinya berdiri. Kemarin kita juga udah belajar kata-kata li. Li apa? Li tenaga kemarin. Li tenaga. Sekarang kita ketemu lagi tulisan li, yang artinya berdiri. Kemarin juga ada kata-kata xiao, li. Li cantik, juga di seseng. Nah, di sini li artinya berdiri. Oke, tulisannya diperhatikan ya. Tien heng. Tien tuo, tien heng. Ti san shi. Ti san shi ini pu. Seperti kata tidak pu. Ya, bacanya. Nanti di buku ini kamu tidak mencumpai kata-kata pu ini. Sampai jilis ke-6 pun enggak ada. Sampai jilis ke-12 mungkin baru ada. Jilis ke-9 baru kamu ketemu kata-kata pu ini. Enggak tahu, langsung heran juga kalau enggak ada. Pu artinya kain. Pu artinya kain. Perhatikan terakhirnya adalah heng dulu baru bie. Heng bie. Pu artinya kain. Oke, sebentar lagi kayak orang beli kain agak jarang ya. Semua kalau beli baju jadi. Oke. Pu, enggak ada kesulitan ya. Se-I-I-G adalah. Nah, se-I-I-G. Kemarin udah belajar kita tulisan jui ini. Jui zhi. Shui jui zhi. Seringkan ada di buku ada tulisan jui zhi. Belajar kalimat. Jui adalah kalimat. Jui yi jui. Pakai i yang tidak dua. Lagi ini ada keempat ya. Jui. Si lebay kan ini kan. Ji ji, si punya ji kan. Hao siyaike pao. Pao sama ji lho. Sedekat kan tulisannya soalnya hampir sama. Perhatikan tuh. Nah, hampir sama. Kalau tulisan pao bawahnya adalah suwanko. Ini ada suwankonya. Dan juga perhatikan kalau tulisan suwanko, suwankonya harus keluar ya. Jangan sampai di dalamnya ini. Nah, harus keluar begini. Jangan di dalamnya atau pas. Harus sampai keluar. Pao disini artinya membungkus. Kata kerja juga bisa, bungkus juga bisa. Padahal kemarin kita belajar kata-kata shu pao. Shu pao adalah atas sekolah. Kalau pao sendiri adalah kata kerja membungkus. Atau bungkusan juga boleh. Tergantung kalimatnya nanti pao. Padahal kemarin kita belajar pao. Sudah banyak ya. Pao zi. Pao zi adalah bak pao. Kemarin. Mien pao adalah roti. Sudah belum belajar mien pao kemarin. Bagian makanan mudah ya. Dibangunakan pao ini. Haos ya ike tung. Nah, ini tadi sudah belajar kan. Tung tung. Ai kung kung. Nah, tung. Ya, ti iseng. Ini tung. Te ung. Ini pakai ung ya. Te ung tung. Tung. Ya. Bingane ung ya. Te ung tung. Ti iseng. Maka suaranya keras. Nah. Tung artinya timur. Kalau utara apa? Kalau utara adalah pe. Di seng. Nah, ada ketiga pe. Ya, pe. Nah. Ini juga perhatikan ya. Tulisan-tulisan pe. Kita nulisnya heeng dulu. Ini heeng baru su, baru di di sini ya. Kamu lihat di pleko juga ini. Kalau nggak ngerti baru nanya lause. Lose anggap tulisan kamu semua udah bisa. Udah ngerti. Ya. Kalau seng tiao sama bingin kadang-kadang emang itu ya. Banyak yang masih belum bisa benar-benar menguasain. Ya. Tapi gak apa-apa. Kita pingin seng tiao gak bisa berapa mausain. Kita ketemu terus kok. May işi yudha kalau التneo yuji ni terus ya. Yutan. Ya. M posters ya. Ya. Yaudi En. Yo. nanggah. Long adanya nanggah. Kemarin kita juga ada belajar kan, kan gonglong, kalau gonglong ada di sinasaurus, kalau long sendiri ada nanggah. Ini juga mengenakan ung ya, berarti tung. Long, ini di Osheng ya, long. Kalau di Osheng itu suaranya langsung hilang. Long, langsung hilang. Berarti ini juga, di Sanselio, ping, ping, langsung hilang suaranya itu. Habis kenteng langsung hilang. Ping, enggak berarti nada empat. Kalau nada empat ada yang membentak. Suara kita hati kenteng banget. Kalau ada pertama, ada suaranya datar dan suaranya kenteng. Kalau nada dua langsung hilang. Kalau nada ketiga berbelok. Gitu caranya. Jadi kamu kalau cara belajarnya, perhatikan begitu. Ini ping, ping artinya datar. Kalau tulisan satu ping, artinya datar. Nanti ada gabung kata-kata lain, kita berubah. Ping an, selamat. How say it toh. Toh adalah kepala. Juga ada kedua. Toh. Toh o toh. Ini juga suara aspirat ya. Toh. Suara ada, anginnya. Toh. Toh. Karena yang buat aspirat apa ini? Toh. Ya. Toh, toh punya. Toh ini. Halo. Saya ke bi. 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 Bi artinya kulit. Ini doh, udah tau ya. Kepala ya. Kepala kita ini namanya doh. Ya. Saya ke bi. Bi ini artinya kulit. Kulit kita ini juga. Jadi kulit ini bisa dipakai tiga ini ya. Tiga unsur. Jadi manusia juga menggunakan bi. Nanti tumbuh-tumbuhan kita juga menggunakan bi. Hewan kita juga menggunakan bi. Jadi bi ini bisa dipakai untuk tiga unsur itu semuanya. Ya. Ya. Biar pun kulit hewan kita juga ngomong bi. Ya. Kulitnya taneman ya kita juga menggunakan bi. Ya. Kulit kita itu menggunakan bi. Bi ada skin. Ya. Dalam bahasa inggrisnya bi ada kulit. Ya. Nah. Ini juga suara aspiratnya bi. Ya. Pe-peh ini. Ya. Peh. Bi. Di sini. Oke. Bi ada kulit. Bi ada sheng. Nah. Saya ke siung. Siung. Nah. Ini ada pertama. Siung. Ya. I-ung. Ya. Ini menggunakan i-ung. Nah. Di sini. Kalau tadi yang di atas gunakan ung. Ya. Kalau ini ing. Kalau ini i sama ung. Kita kemarin bacanya adalah yung. Kan itu. Yung. Nah. Ini gabung sama si. Jadi. Baca banyak siung. Si-i-ung siung. Si-i-ung siung. Si-i-ung siung. Si-ung. Si-ung. Ya. Ada pertama siung. Ada sebagian yang agak kesulitan baca siung. Tapi dikit banget. Ya. Baca siung ini. Oke. Siung adalah kakak laki-laki. Kita belajar juga kan siung ti. Kalau siung ti adalah saudara laki-laki. Ya. Ti. Adik. Hao. Ti-si-si. Si-si-si. 40. Seng. Artinya lahir, hidup, atau baru. Ya. Kemarin kita udah belajar. Seng adalah kata-kata. Sieseng. Hishwa. Sieseng. Hishwa. I-seng. Dokter. Ya. Pakai seng. Tapi sebenarnya kata seng satu itu artinya lahir, atau hidup, atau baru. Makanya kita menggunakan kata-kata seng shi. Kalau kata-kata baru kan. Nah. Karena seng shi artinya baru. Nah. Kalau seng rr. Seng rr adalah. Pes di kan. Pulang tahun. Makanya artinya lahir. Satu lagi, yang hidup. Kalau sebelum nyajarin kamu, Seng fuo. Belum nyajarin itu. Tapi juga nanti kamu ketemu. Kata-kata seng yang artinya hidup. Ya. Kalau. Sia iku bian. Bian ini juga udah belajar kemarin. Suo bian, yu bian, sang bian, siap bian. Alang ketemu lagi. Ini adalah lima boleh san. Pes di seng. Al, di sisa al. Ini juga udah pernah. Tiao. Nijiao semu mingzi. Tiao bener ada kata kerja memanggil. Tapi kemarin. Nijiao semu mingzi adalah. Kamu bernama siapa? Siapa nama kamu? Kan itu kan. Bukan kamu dipanggil apa. Kasar. Nanti kalau kita ngomong ada. Nijiao semu mingzi. Siapa nama kamu? Udah pernah ini juga. Tiao. Tiao di sese seng. Tiao jiao. Tiao jiao. Tiao. Kalau saya ke yung. Ini pakai ung juga kan. Yung. Yung juga udah kita belajar banyak. Yung sso xie. Yung sso xie zi. Menggunakan yung memakai kata kerja. Perhatikan ya tulisan yung sama tulisan yue. Yue matahari. Beda ya. Kalau yue adalah bentuknya adalah langsing. Kalau yung gendut. Makanya tengahnya ada tulisan shu nya lagi. Hau sia iku adalah hau. Hau adalah nomor. Ini ada keempat semua ya. Yung. Tiao. Hau. Ada keempat juga. Hau kemarin juga udah dijelaskan artinya nomor atau tanggal. Nomor atau tanggal. Tiao. Tanggal berapa boleh. Nomor berapa juga boleh. Kalau untuk baju ya kita ngomong Tiao. Nomor berapa. Kalau untuk hari kita tanya Tiao tanggal berapa. Bacanya hau. Tisih seng. Kalau kemarin hau. Ni hau. Tisih seng. Hau sia iku ye. Ye artinya usaha. Lalu kemarin juga saya ngomong Tijih ye. Di arsew u ye. Ye. Halaman artinya. Kalau di sini ye artinya usaha. Hau. Hau sia iku seng. Tau le. Di paten cung le. Hau. Hau seng. Tisih seng. Hau. Kalian semua nulis ya. Kalau bisa ya. Ditulis sampai dibaca. Bukan katanya pokok nulis sudah satu halaman penuh. Udah tidak. Tadi nulisnya dua baris aja. Tadi sudah ngomong kan satu baris. Contohnya yang satu langsung buruk jadi. Tiap nulis. Tiap menggerakkan ini jari. Boresannya selalu kita baca. Heng. Su. Bye. Nanya selalu harus dibaca. Udah selesai. Tulisannya sudah jadi. Juga dibaca. Apa bacaannya itu. Berarti kalau tulisan ye. Juga kamu baca tulisan ye. Setelah dibaca tulisan ye. Kematiskan bingnya keluar. Senggau-nya juga kamu tahu nada keempat. Baru kita terangkan artinya apa. Ye. Artinya usaha. Setiap kali nulis jangan lupa. Boresannya dibaca. Selesai. Dibaca. B. Senggau-nya. Sudah itu artinya. Ini adalah PR kamu nulis semua ini ya. Supaya kamu terbiasa nulis bahasa Mandarin. Ustannya bagus. Kalau ada yang kesulitan. Misal apa. Mau nanya lause apa. Boleh. Mengenai kesulitan di mana kamu. Mengenai di Sengdiao. Di binging. Atau di bishuan. Tanya lause. Tulis di sini. Tulis di chat room sini. Jadi kalau di wien pan. Ya. Kau i. Kalau di jengdiaman haiwan di ma. Masih ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Sebelum. Berakhir kamu tulis dulu. Atau awal masuk kamu tulis. Ya. Di chat room ini. Semua mau nulis gak apa-apa. Pasti lho selalu langsung tanggapin. Karena pertanyaannya adalah sekitar di pelajaran kita semua. Ya. Ini tadi Melinda nulisnya salah ya. Wo lau shi. Shinya bukan shi ini ya. Kalau ini ada shi adalah ya. Kalau Diana. Betul tulisannya. Ya. Doi bu qi lalsi. Wo mei yu kip pen. Wah. Juga benau ya. Ijig nengku shi. Juga hanzi ya. Kek cia lalsi tue le. Ya. Kunyu normal yang bimbiya. Lingu shush untuk peserta haggir malam ini. Han yping. Yang satu mei. Boleh ya. Dilihat ya. Boleh di ship juga ya. Hello. Kalau dia dalam rahsia. Toh kent nine, Kek cia lalsi. Kek cia. Dan ada penuh yang bimbiya. Parutama yang masih merasa kurang. Mengenai shangtiao sama pinyin. Kek cia lalsi. Kek cia lalsi. Kek cia lalsi. Kek cia lalsi. Terima kasih telah menonton!